Bahwa Al-Quran untuk mengeluarkan Bina Zulumat Ilan Nur Mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya terang dan menerang Nah makanya sangat menarik Ketika ada masalah riba Kita keluarkan tuh Ayat-ayatnya Solusinya apa sih dari Al-Quran Ayat-ayatnya kita keluarkan Nanti bisa kita susun tuh kurikulumnya Penguatan mentalnya ayat berapa Kemudian solusi teknisnya nanti Ayat-ayat berapa Karena tadi gak mungkin Al-Quran melarang riba Tapi dia tidak merinci Solusinya pasti ada Pasti ada Kalau kita baca novel Gak mau berhenti kan Apalagi sini Episode 1 Episode 2 Terus gitu Ampe 2 jam Ampe habis waktu kita Gitu Kalau kita Kata-katanya itu menuntut kita untuk Untuk menuju kepada kalimat yang selanjutnya Akhirnya penasaran lagi Penasaran lagi Buka lagi Gitu Karena kita gak tahu bahasanya Jadi Seolah-olah terpisah Antara ayat 1 Dengan ayat yang Yang lain Gitu Saya pernah begini Ini kok ayat kayaknya gak nyambung Tahu ini ayat nyempil Gitu Saya pikirin terus Contohnya nih Ini yang Ini Pak yang Masalah Solusi riba juga nih Semuanya Kan kita disuruh minta tolong Dengan cara Sabar dan sholat Paswai kena riba Bangkir begini-gini Yaudah Cara minta tolongnya gimana Sabar dan sholat Kan bengong pasti orang Sabar udah Tapi gak ada solusinya Sholat udah Tapi gak ada solusinya Gitu kan Gitu Nah sesungguhnya Sabar sholat itu Lakabiratun Ayat 20-an Sangat berat Gitu Kecuali orang-orang yang menganggap Bahwa mereka akan bertemu dengan Rabnya Dan bahwa mereka akan kembali Kalau kita bahasa terjemahan Gak ketemu tuh kata Roji'un Kita ketemunya kata Kembali Tapi kalau kita baca Arabnya Kita ketemu kata Roji'un Dan nanti Nyambung ke ayat ini Ketemu lagi Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat Kemudian Ayat 155-nya Pasti kami akan menguji kamu Dengan segala macam kesulitan Kemudian 156-nya Aladina idha asobatuh musibah Kalu Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Ketemu gak Orang yang bisa Menjadikan sabar dan sholat Sebagai penolong Adalah orang yang berkata Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Bukan hanya berkata aja Bahwa dia bener-bener Udah saya kembalikan aja kepada Allah Serahkan kepada Allah Terumah disita Gimana Udah saya serahkan kepada Allah Gitu kan Artinya kan udah gak ada takut-takutnya lagi Udah gak ada beban lagi Ini secara hati Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Gitu Nah Siapa itu Yang berkata Inna lillahi Wa inna ilahi roji'un Ula'ika ala'him Salawatum Mirabihim Warohma Mereka lah yang Nah ini kalau kita baca Terjemahnya 157 Mereka itulah yang memperoleh Ampunan dan rahmat Dari Tuhannya Sedangkan makna Rahmat itu Tiga Ampunan Solusi Dan kebahagiaan Dunia akhirat Berarti kan pengulangan kata Kalau bahasa Indonesianya Ya kan Ampunan dan rahmat Rahmat itu ampunan Berarti gak cukup tuh Tapi kalau kita baca Arabnya Ula'ika ala'him Salawatum Mirabihim Warohma Mereka mendapatkan Salawat dan rahmat Apa salawat Kalau kita bersolawat Berarti kita memuji Ya kan Memuji Nabi Gitu kan Allah bersolawat Kepada Nabi Allah memuji Nabi Allah memberikan Salawat kepada kita Ternyata Kepada kita yang Berkata Innalillahi Wa innalirujian Allah bersolawat Kepada kita Berarti Allah Memuji Kita Mereka itulah Yang mendapatkan Kujian Dan rahmat Coba Allah Memuji hambanya Lihat tuh hambaku Diuji Diuji sedemikian rupa Dia masih sabar Kan Kisah Nabi Ayub gitu Wah Ayub tuh manusia Yang solek Atau setan Itu kan Kebanyakan nikmat Yaudah nikmatnya Diambil Gitu kan Tapi kan tetap dia Soalnya Itulah hambaku Dipuji Nah Coba Pak Kita dipuji Allah Kelar gak masalah kita Kelar Tapi saya gak mau Jadi Seberapa pun sulitnya kita Pak Anam Kalau Allah udah Muji Pak Anam Gira-gira Berasa gak tuh Rasa kesulitan hidup Dipuji Allah Kelar Kelar gitu Udah gak berasa lagi tuh Beban hidup Kalau Allah sudah puji Katanya kan kita Biarin lah kita Dilupakan manusia Yang penting dipuji Di langit Nah ini Allah memuji kita Caranya bagaimana Allah memuji kita Nah itu tadi Cara yang paling mudah Kita sering shalawat Karena akan dibalas Sepuluh kali shalawat Bener gak Ya Allah mazali Allah muhammad Allah muhammad Berapa kita dapat shalawat Nah makanya baca shalawat Kalau baca shalawat Doa Makbul Kesulitan Selalu dapat solusi Gitu Nah Ini saya sering Saya praktikin Baca shalawat Itu jadi zikir Salat yang bagaimana Yaudah Allah mazali Allah muhammad Itu jangan sampai putus Itu tetap nyambung Dan Kita mendapat Balik shalawat Lebih Allah aja Shalawat Ibadah yang gak pernah ditolak Selawat Shalawat Kan Salawat Karena kita Dengar suara kita Ya Pak Kenal sama kita Nah Allah memuji Ulaika Allah Baru mendapatkan rahmat Dipuji Baru mendapatkan rahmat Nah ini nanti kita belajar tentang Huruf Nih Wow Apa sih mana huruf Wow Bisa jadi Kan dua nih Saya Dan Pak Bahar Misalnya Masuk ke dalam ruangan Sutrisno dan Bahar Bisa jadi Masuknya barengan Dua-duanya bareng Bisa jadi Sutrisno dulu Baru Bahar Gitu kan Gitu Bisa jadi Salawat dulu Baru dapat rahmat Bisa jadi Berbarengan Kalau disini Gitu Nah ini nanti kita cek Dengan ayat-ayat yang lainnya Seperti Wasari Ula Makfirah Ampunan dulu Baru Sorga Wajannah Sorga dan Jannah Apa nanya Ampunan dan Sorga Berarti Sebelum dapat Sorga Ampunan dulu Sebelum dapat Solusi Ampunan dulu Gitu Makanya kalau Gak usah ngejar Mana-mana Cari solusi Kejar aja Ampunan dulu Gitu kan Baru solusi dateng Kejar oleh cinta kita dulu Iya gitu Solusi dulu Gitu Nah ini kita Dapat solawat dulu Dapat Allah puji dulu Baru dikasih Rahmatnya Gitu Wa'ula Wal marwata Wal marwata Min sa'irillah Ayat nyumpil Ayat nyumpil Saya mikir 158 yang gak nyambung Iya 158 Seakan tindak nyambung Seakan tindak nyambung Bener gak Iya Tau-tau Dari Bah Kenapa Baru yang 160 Tentang Al-Bayant Ila la zina tabu Wa aslahu Wa bayanu Iya kan Nah kenapa Ayat sova dan warwa Masuk Gitu Saya mikir Gitu Saya pikir-pikirin Ketemu Ketemunya mungkin Penjelasan-penjelasan Yang lain Oh Ini kisah Tentang ikhtiar Secara fisik Iya kan Sa'i marwa Ini kisah Tentang seorang Ibu Perjuangan Perjuangan seseorang Yang berada di lembah tandus Iya kan Tidak ada apa-apa Disitu Pohon aja gak ada Kalau gak ada pohon Kan berarti logika kita Kan gak ada air Gak ada orang juga Gak ada orang Tapi dia berusaha Dia secara hati Udah Ketika dia Ditinggal oleh Nabi Ibrahim Apakah Tuhanmu yang menyuruh Seperti ini Iya Ya Allah yang menyuruh Akhirnya dia ridho Berarti kan dia udah Innalillahi Wa innalillahi Wa innalillahi Meskipun dia sudah Innalillahi Wa innalillahi Rejun Tapi Fisiknya itu Ikhtiar Sofa Marwa bolak balik Sofa Marwa bolak balik Hasilnya di mana Hasilnya di mana Didapetnya Apakah di sofa Atau di marwa Bukan Hasilnya di Nabi Ismail Artinya apa Ikhtiar yang kita lakukan Belum tentu menghasilkan Jadi gak usah Gak usah mikirin Hasil Yang penting Jalan di prosesnya Jalan di prosesnya Jadi Ikhtiar yang kita lakukan Belum tentu menghasilkan Bisa jadi hasilnya Dari tempat yang Terdekat dari kita Yang terdekat yang lain Yang kita tidak duga Yang gak ada hubungannya Iya Tapi karena kita sudah Ikhtiar Allah kasih Ibaratnya gitu Berarti nanti Nyambung ke ayat ini Ustaz Yang Ketika kita Berpaksa sama Allah Maka Allah akan Memberikan jalan Dari berbagi jalan Memberikan polos kita Dari berbagi jalan Berarti nyambung kan Innalillahi itu Ikhtiarnya hati Udah pasrah aja Sementara Sofa dan warwa ini Ikhtiarnya fisik Nyambung ke ayat itu berarti Iya Kemarin Iya Kalau pasrah itu Udah hati bicara Tapi akal pikiran kita Gak boleh pasrah Gitu Jadi kita harus tetap Berhenti yang maksimal Jadi ntar rumah saya Disita bagaimana Hati dulu pasrahin Gak pampu Dulu gak punya rumah Ini titipan Allah Iya kan Mau diambil Yang terserah yang punya Tetapi secara fisik Secara fisik Kita kira Ini kan titipan Harus dipertahankan dong Ntar yang punya nanya Itu rumah yang gue titipin Kemana Kok diambil sama bang Emang lu gak pertahankan Ibaratnya gitu kan Gitu Berarti secara fisik Tetap harus kita pertahankan Jangan ditinggal Begitu aja Gitu Lihat bagaimana Siti Hajar ya Ibunda Hajar itu berjuang Berjuang apa namanya Di sofa antara Sofa dan Ma'ala Jadi kan itu Masya Allah ya Ustaz Betapa Lo mendeskripsikan Sesuatu itu Berarti memang Maksimal sekali Perjuangannya Ibunda Hajar Ketika dia harus Jalan dari sofa Ma'ala Sampai di ujung Mungkin di ujung Dia Di ujung dia Tawakal Ujung banget Dia gak punya Harap Harapannya Hanya bergantung Sama Allah Disitulah titik Allah Ngasih nasil Allah Begitu ya Ustaz Iya Kesimpulannya Begitu Bahwa Ikhtiar itu Kita lakukan Tapi jangan Diandalkan juga Gitu kan Gitu Karena Hasil belum tentu Berasal dari Ikhtiar kita Yang kita Andalkan Ya itu tadi Allahnya Tapi Tanpa ikhtiar Ya Gak Gak terjadi juga Keazaiban Jam-jam Gitu kan Gitu Artinya apa ya Ikhtiar adalah Ibadah kita juga Gitu Ya seperti itu Nah yang ingin saya tunjukkan Canggih gak bahasa Arab Gitu kan Nah makanya saya selalu Ini Ini ada kaitan Antara kata dengan kata Kalimat dengan kalimat Ayat dengan ayat Gitu Makanya tafsir yang paling Ini kan biar Al-Quran sendiri Yang menafsirkan Ayat ditafsirkan oleh ayat Dijelaskan oleh ayat lagi Kemudian nanti Nanti dijelaskan oleh Catatan sejarah Oleh hadis Gitu kan Hadis itu kan catatan sejarah Yang otentik Kemudian dijelaskan lagi Oleh fakta-fakta Gitu kan Gitu Tapi yang paling pertama Ya ayat dijelaskan oleh ayat dulu Ini maksud penulis Apa sih Berarti dijelaskan oleh Pilihan kata-kata dia Ini maksud saya ini loh Gitu loh Bukan dijelaskan oleh Yang lain Oleh orang lain Yang punya bahasa yang berbeda Ini canggihnya bahasa Bahasa Arab Tidak Bukan dijelaskan oleh ayat lagi